Intro Jumpa lagi di Mikrotik Indonesia Netinstall merupakan alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan install ulang Mikrotik RouterOS kita biasanya melakukan install ulang ketika menemukan kendala atau error di sisi softwarenya jadi ketika Mikrotik kita crash atau ada error di softwarenya atau mungkin teman-teman pernah mengalami routernya ini bootloop jadi tidak maunya lah, ngerisat-nerisat terus nah itu teman-teman bisa coba untuk install ulang OS-nya atau router OS-nya siapa tahu kendalanya hanya di router OS-nya kemudian Netinstall ini juga ada manfaat yang lain seperti melakukan reset konfigurasi karena Netinstall ini akan melakukan format di internal storage-nya maka konfigurasi yang tersimpan juga akan hilang jadi akan kembali seperti bawaan pabrik kemudian untuk upgrade dan upgrade tentu saja bisa karena kita tergantung nanti kita masukin versi berapa ketika mau install ulang OS-nya awalnya Mikrotik merilis Netinstall ini hanya untuk platform Windows saja jadi untuk teman-teman yang PC atau laptopnya itu pakai Windows bisa langsung menjalankan Netinstall ini dan bisa langsung digunakan untuk install ulang Mikrotik router OS untuk teman-teman yang pakai Linux seperti saya misalnya pakai Ubuntu kalau mau melakukan Netinstall itu harus menggunakan emulator seperti menggunakan Wine baru menjalankan Netinstall di dalam Wine tersebut nah sekarang di versi 7 Mikrotik sudah mengeluarkan Netinstall yang dikhususkan untuk Linux yaitu adalah Netinstall CLI jadi kita bisa langsung menjalankan Netinstall CLI ini di terminalnya si Linux kita di video ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan Netinstall CLI jadi untuk teman-teman yang merasa penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru karena saya menggunakan Windows pada membuat video tutorial ini maka saya akan menjalankan Netinstall CLI nanti di WSL atau Windows Subsystem for Linux jadi untuk teman-teman yang laptopnya itu sudah terinstall Linux langsung teman-teman boleh lewati langkah pertama ini langsung aja skip nanti ke langkah kedua nah untuk teman-teman yang pakai Windows dan ingin mencoba Netinstall CLI teman-teman boleh ikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan di awal ini nah disini pertama teman-teman harus mengaktifkan dulu WSL dan juga menginstall WSL saya menggunakan Ubuntu disini Ubuntu versi 20 jadi teman-teman cari aja di internet bagaimana cara mengaktifkan WSL dan menginstall Ubuntu versi 20 nah ketika WSL nya sudah aktif ketika teman-teman yang di Windows ini sudah bisa mengakses Ubuntu nya secara default Ubuntu ini akan ada di dalam laptop network nya itu tidak keluar jadi di dalam laptop itu punya network sendiri nah nanti teman-teman harus melakukan bridge interface nya interface WSL nya itu harus bisa di bridge ke luar lewat ethernet nya si laptop jadi antara WSL ke router yang akan kita netinstall itu menjadi satu segmen menjadi satu layer 2 nah disini saya sudah menginstall Ubuntu versi 20 saya bisa langsung buka di terminal dengan command WSL seperti ini kita tunggu sampai nyala, nah ini sudah masuk kemudian kita perlu melakukan bridge di interface WSL nya agar bisa keluar lewat ethernet nya si laptop untuk WSL kita bisa menggunakan Hyper-V Manager ini masih langkah pertama, masih persiapan kemudian disini ada Virtual Switch Manager, kita buka kemudian disini ada WSL internal only nah ini kita ubah connection type nya ke ethernet yang kita miliki yang dimiliki oleh laptop nya kalau disini namanya Realtek PCIe Ethernet Controller kita OK nah ini ada Error, kita cancel dulu, kita ulangi kita tunggu, sudah selesai kemudian kita perlu setting IP address nya jadi WSL nya ini tadi kan awalnya menggunakan IP address yang sudah ditentukan di WSL nya kita ubah dulu menjadi static disini saya sudah menyiapkan command line nya script base nya seperti ini karena saya menggunakan WSL, kalian bisa ketikkan di terminal langsung IP address, add, berapa IP static nya yang diinginkan kemudian juga setting default gateway karena nanti kita akan gunakan untuk download package, harus bisa ke internet dulu atau kalau teman-teman nanti download package nya manual mau ditransfer via FTP itu juga tidak masalah jadi saya setting dulu IP konfigurasinya disini saya sudah terpasang untuk IP static yang akan saya gunakan untuk 9 install nanti sekaligus ini adalah IP yang ada di jaringan saya di sini biar bisa ke internet nantinya saya coba ping ke mikrotik.com ini juga perlu kita setting untuk DNS nya biar bisa ke mikrotik.com oke sudah bisa ke internet kemudian untuk persiapan di WSL sudah selesai jadi kita masuk ke langkah kedua yaitu kita perlu download software atau net install nya dan juga package yang kita butuhkan kita bisa ke mikrotik.com kemudian ke bagian software nanti di scroll ke bawah ada net install disini ada 3 net install windows net install windows 64bit dan juga net install CLI Linux maka kita harus download yang net install CLI Linux ini kita bisa klik kanan kemudian copy link nya kita masuk ke WSL lagi kita buat folder baru kita buat folder baru kita download net install nya dulu kita pakai Widget net install kalau kalian mau download di PC lain kemudian dipindah di transfer itu tidak masalah yang penting kalian bisa dapat net install 7.4.tar.gz ini teman-teman yang pakai Linux langsung juga bisa pakai Widget kita lihat kemudian kita ekstrak dulu net install nya isinya ada net install CLI untuk caranya bagaimana cukup mudah kita bisa langsung sudo net install CLI nanti sudah bisa kita gunakan kemudian kita juga perlu download package sesuai dengan arsitektur router yang akan kita net install kebetulan disini saya menggunakan Hublight yang menggunakan arsitektur smips maka kita cari di website mikrotik.com tadi di bagian software untuk package smips disini ada smips saya download yang main package klik kanan copy link lagi saya akan download langsung di dalam WSL nya kita Widget lagi tunggu sampai selesai tunggu sampai selesai kita sudah punya net install CLI dan juga file router OS 7.4s.mips kemudian untuk untuk melakukan net install kita cukup mengetikkan comment sudo kita harus sebagai root kemudian net install CLI nanti kita kasih min A ini client IP nya atau kita mau kasih nanti IP untuk hublight ini berapa? misalkan 192.168.77.100 tapi ini harus satu segmen dengan IP yang sudah set di ubuntu tadi kalau kita pakai WSL tadi saya pakai script bus tinggal nambah IP atau teman-teman yang pakai Linux langsung biasanya bisa di set di net plan atau di networking sama saja kemudian sudo net install CLI dsl IP kemudian package tadi ada router OS 7.4s.mips seperti ini disini saya akan net install hublight ini sudah terhubung ke ether1 ether1 yang terhubung ke laptop saya langsung mau saya colokkan ethernet nya sudah saya bridge dengan WSL nya tadi WSL ini sudah 1 layer 2 dengan hublight ini kalau sudah bisa kita langsung enter saja nanti tampilannya seperti ini ada versi nya kemudian IP server nya berapa selanjutnya kita akan lakukan langkah-langkah net install pada umumnya yaitu kita matikan dulu perangkatnya jadi mulai awal itu perangkatnya mati kemudian kita tekan tombol reset nya dan sambil kita tahan kita nyalakan perangkatnya ini saya matikan dulu kemudian saya tekan tombol reset nya saya pakai paperclip yang keren banget ini teman-teman bebas mau pakai paperclip mau pakai sim ejector mau pakai liddy juga bisa ini saya tekan sambil ditahan kita nyalakan sambil kita lihat pada terminal nanti ada respon dari hub light ini kalau sudah masuk ke dalam modenate install kalau sudah ada respon seperti ini kita bisa lepaskan tombol reset nya kita taruh dan kita cukup menunggu sampai prosesnya selesai jadi kita tunggu saja sampai proses net install nya selesai ini lumayan sebentar kita coba lagi ini ada error tidak apa-apa kita coba lagi disini tertulis formatting dia melakukan format atau menghapus internal storage nya jadi kalau teman-teman menyimpan konfigurasi file backup dia bakal hilang ini seperti kalau teman-teman net install biasa di Windows yang pakai software net install sama saja nanti isi dalamnya storage nya akan dihapus semua ini proses mengirim package kita tunggu sampai selesai ini sudah selesai di akhir net install ini mengirimkan reboot jadi hub light ini ini akan restart reboot kalau sudah seperti ini berarti proses net install nya sudah selesai sudah bisa teman-teman lanjutkan mau diapain routernya jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan net install CLI yang sangat mudah sekali ini jadi untuk penggunaan Linux bisa langsung melakukan net install tanpa menggunakan emulator atau software tambahan lagi tidak perlu menjalankan untuk Windows yang digunakan di Linux yang bisa langsung menggunakan net install CLI untuk melakukan install ulang router OS kemudian untuk pengguna Windows yang ada kendala di net install aslinya di net install Windows nya seperti laptop saya ini ketika menggunakan net install Windows itu error tidak bisa buat net install kita bisa menggunakan WSL untuk mencoba melakukan net install router OS kita kemudian untuk langkah-langkah penggunaan net install CLI ini sebenarnya sama seperti ketika kita melakukan net install pada umumnya jadi kita harus cari ether boot yang ada di router kebetulan disini saya menggunakan hub lite yang ether boot nya ada di ether1 kalau teman-teman pakai router yang seperti CCR LB1100 cari aja ethernet yang ada tulisan boot teman-teman bisa masukkan kabelnya di port ether boot tersebut kalau router-router yang kecil router-router hub itu biasanya di ether1 kemudian kalau teman-teman belum punya router yang mau di net install teman-teman bisa cari routernya bisa beli routernya di citraweb.com dan juga marketplace namanya citraweb disitu ada router-router yang keren sekali yang bisa teman-teman gunakan untuk net install kemudian setelah teman-teman sudah tahu ether boot nya di ether berapa teman-teman bisa matikan router nya jadi step nya seperti net install pada umumnya router nya dimatikan kemudian tekan dan tahan tombol reset nya ketika sudah ditekan dan ditahan maka dinyalakan power nya dan tunggu sampai net install nya itu merespon jika sudah merespon bisa dilepas tombol reset nya dan ditunggu sampai selesai saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua silahkan nanti ditulis jawabannya di kolom komentar yang pertama adalah biasanya teman-teman kalau melakukan net install atau menekan tombol reset itu menggunakan apa? kalau saya menggunakan paperclip yang murah dan keren kemudian pertanyaan yang kedua untuk khusus pengguna linux selama teman-teman menggunakan linux dan menjalankan net install apa saja kendala yang dialami ketika menggunakan net install versi windows yang teman-teman jalankan di emulator apakah ada kendala tertentu apakah net install gagal atau apa teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa bagi yang belum subscribe subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru kemudian jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis langsung di kolom komentar nanti akan kita balas dan juga silahkan share dan like video ini agar teman-teman yang lain bisa mengetahui bagaimana cara net install CLI yang keren sekali ini jangan lupa juga untuk teman-teman ikuti sosial media kami di Instagram Facebook Twitter dan TikTok karena disitu akan ada informasi-informasi terbaru terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati